Guys, kalian pernah gak sih berharap kalau mob di Minecraft itu bisa berubah menjadi player? Ya, player seperti kita ini, memiliki 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, dan ya seperti kita lah. Dia tuh bisa jalan seperti ini, tidak merangkak gitu kan. Jadi kali ini aku bakalan nge-socket sebuah resource pack yang bisa merubah semua mob yang ada di Minecraft. Mau itu hewan, zombie, dan segala macemnya itu, itu kita bakal ubah menjadi player guys. Ya, nama resource packnya itu adalah PMM ya guys. Dan disini untuk logo Mojangnya juga berubah guys. Kalau misalnya disini ada Alex dan ini Steve dan ini karakter-karakter yang kayaknya ini mob ya. Jadi seperti ini dia, saya sudah penasaran guys gimana jadinya kalau hewan di Minecraft menjadi player guys. Ya, jadi ini pasti seru banget, jadi kita bisa bawa mobs itu seperti player guys. Dan ya, ini kenapa skin kita menjadi skinnya Steve Gaming yang berewaan dah. Ya ampun lucu banget guys, ini si Steve Gaming ini harus memiliki skin kayak gini guys. Oke, kita bakal coba disini guys, ngeliat dulu untuk mob yang nge-spawn secara natural dulu ya. Kita bakal sekeliling dulu dari mob ini. Kita bakal ngeliat apakah ada, oh ini apa nih guys? Ini sapi kah? Ini sapi kah guys? Ini kalian bisa bayangin, ini sapi berubah menjadi mob yang secantik ini guys. Dan lucu banget ya guys, ini sapi sih. Karena dari tangannya itu ada warna coklat sama putih, ini pasti sapi. Dan disini tadi ada yang kayak terbang-terbang dan ini kayaknya ayam dah. Tuh kan bener guys, ini ayam guys, dan kalau kita pukul, nah dia itu beneran kayak ayam guys tuh. Ada ekornya, ada sayapnya gitu kan. Wih, ini ayam betina guys, ayam betina. Dan dia tuh habis bertelur guys, nah ini dia telurnya guys. Oke, jadi ini semua mobs ya, tanpa terkecuali itu semua mobs itu pasti diubah guys. Bahkan sampai hostel juga diubah, ini apa lagi nih guys? Ini apaan dah? Ini warna apa guys? Apa ini guys? Ini gak ada tekstur tersendiri kayak domba, wolf gitu kan. Oke, saya penasaran dengan mobs ini, kita bakal coba copy ini apa. Oh, ini sapi juga ya. Banyak juga ya tekstur sapi ya guys ya. Berarti bukan hanya yang tadi itu aja guys, ternyata dia tuh mirip seperti player biasa guys. Tidak ada berisikan corak warna coklat putihnya ya. Ini ternyata sapi, wow sapi betina guys. Bentar, kita coba, oh, aduh. Ini, ini apa nih? Ini domba. Dombanya bukan jadi player guys, malah jadi domba bertanduk. Lah, 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 ini kok ada ayam? Oh, mungkin ada beberapa yang berubah menjadi player dan ada beberapa yang berubah jadi ayam biasa kayak gini ya. Dan ini kayaknya domba dah, ini domba nih, fig, ini domba nih guys ada tanduknya. Kita coba copy ya. Nah, ini sip ya. Oke, jadi ya seperti itu dia. Ini ternyata ada yang berubah jadi player dan ada beberapa yang masih kayak normal kayak gini. Wait, bentar. Aku ingin coba bunuh. Wih, ada apa nih guys? Wih, senjata bow juga digantikan menjadi AK-47 guys, bayangkan. Wait, bentar. Kita bakal coba pakai sword. Kita bakal bunuh player ini. Apakah dia tuh ngedrop sesuai dengan hasil dropannya? Oke, benar guys. Ini domba. Dan yang ngedrop daging sama wool. Dan kita bakal coba disini selanjutnya. Kita bakal melihat yaitu iron golem guys. Disini ada farm iron golem. Dan kita bakal melihat iron golemnya itu seperti apa ya. Kita bakal coba tunggu iron golem itu bakal nge-summon di atas air ini. Oh ini dia guys, iron golem. Oh my god, iron golemnya menjadi warna hitam seperti ini. Bukan kayak iron ya. Dia lebih tepatnya itu dia tuh warna hitam kayak gitu ya. Kayak mobs apa ya warna hitam di Minecraft ya. Kayaknya gak ada dah. Dia itu kecil guys, kayak player kecil gitu ya. Bukan kayak player yang besar gitu guys. Oke, disini kita bakal melihat ada villager. Villager oh my god, villagernya mirip kayak player biasa main craft ya guys ya. Dan disini dia itu tangannya tidak ditekuk atau dilipat lagi ya guys ya. Sudah tegak seperti kita ini guys. Siap, sudah tegak seperti ini guys. Tidak ditekuk lagi ya. Oke, ini keren sih. Dan disini juga untuk zombie. Dia menjadi zombie girl guys. Wih, ini sih kita gak takut lagi guys dengan zombie dengan tampilan kayak gini ya. Malah kelihatan lucu guys. Oke, kalian bisa cobain pakai resource pack ini. Karena ini cuma only resource pack, gak perlu pakai mod. Jadi ini aman dah. Dan ini untuk teksturnya juga ringan. Karena yang diubah cuma tekstur mob aja ya guys ya. Dan disini kita bakal coba selain iron golem. Kita bakalan summon wither ya guys ya. Kita coba disini cari wither. Wih, apa nih? Wither Splatoon School. Oh, ini kepala wither guys. Kalian bisa bayangin kepala wither aja seperti ini ya. Dan kita bakal ngelihat seperti apa kalau wither kita summon disini guys. Kita bakal perlu soul sand. Oke, kita bakal ambil soul sand. Dan disini kita bakalan coba. Oke, ini rumahnya Steve Gaming ya. Jangan dah nanti Steve Gaming ngamuk guys. Kita bakal ganti map aja. Oke guys, kita sudah ada di map yang berbeda. Dan disini ada apa lagi dah? Ini apaan dah? Ini hewan apa dah? Ini sapi lagi kah? Ini sapi kira pada ekor kayak gini dah. Ini kayaknya sapi ya guys ya. Tapi dia tuh memiliki tekstur yang banyak. Dan jadi seperti ini dia. Ini pasti eksperimennya Steve Gaming dah. Oke, kita bakal coba langsung ngelihat tadi yang belum itu wither guys. Saya penasaran dengan wither seperti apa bentuknya. Kalau dia tuh berubah menjadi player ya guys ya. Oke, kita bakal pakai soul sand. Dan kita bakal langsung saja disini pakai soul sand 3 seperti ini. Oke, dan kita bakal coba spawn point disini. Dan kita bakal langsung kasih kepalanya disini. Dan oh my god, dia. Wih, dia memiliki muka kayak wither biasa. Dan dia tuh tidak memiliki mata. Eh, mata lagi. Kepala 3. Wih, dia berubah kayak gitu guys. Oh my god. Wih, sekeren nih guys. Keren, keren dari wither-nya guys. Oh, ternyata kepala 3-nya ini guys yang warna biru ini ya. Dan dia tuh memiliki sayap guys. Wih, sayapnya guys. Keren banget sayapnya guys. Saya suka gitu kan. Ini sih keren banget wither-nya guys. Dan lucu banget ya guys. Dan pastinya ini bentuk kayak player gitu guys. Ini kayaknya player-player yang semua ini kayak anime gitu ya guys ya. Jadi, bagi kalian tau karakter apa kalian bisa tulis aja di kolom komentar guys. Oh my god. Ini sayapnya sih kayak sayap capung ya guys ya. Oke, kita bakal langsung aja kill 8-8. Supaya dia tuh tidak merusak dari map ini guys. Kill 8-8. Oke, mampus ya. Oke, sudah kita ngeliat tadi si siapa dan nama itu. Wither. Kita bakalan ngeliat dari itu guys. Yaitu selanjutnya, boss selanjutnya ya. Itu Ender Dragon guys. Oke, kita bakal langsung saja aktifkan portalnya disini guys. Kita bakalan langsung masuk ke D-end. Kita bakal ngeliat seperti apa bentuk Ender Dragon di D-end. Ya guys ya, kita bakal ngeliat disini. Oh my god. Ini D-endnya. Wah, ini sih di eksperimen oleh Steve Gaming nih guys. Di D-end, Ender Dragon-nya sudah hilang ya guys ya. Kita coba summon aja dah. Summon disini Ender, Ender Dragon. Enter. Dan, oh ini dia guys. Ender Dragon jadi kecil dan. Eh, mana nih? Mana nih? Kurang jelas guys tampilnya. Tampilnya kurang jelas ya guys ya. Tapi, untuk sayapnya itu kayak transparan gitu ya. Transparan warna ungu kayak gitu. Tapi, dia tuh terbang-terbang gak bisa diam apa. Ini Ender Dragon-nya gak bisa diam guys. Terbang-terbangan mulu. Oke, kurang lebih dia tuh mirip kayak Wither tadi guys. Tapi, yang Wither itu sayap itu tipis. Tapi, yang ini kelihatan kayak sayap kelelawar gitu ya. Tapi, ada transparannya gitu guys. Ini mukanya kayak gimana. Saya gak terlalu liat jelas guys. Disini dia tuh terbangan. Weh, sini, sini, sini. Kita bakal liat dulu mukanya guys. Dia kabur-kaburan guys. Ah, setaga dia kaburan mulu guys. Apa jangan-jangan gak adain kristal ya? Jadinya dia tuh takut itu deh. Oke lah. Jadi, kurang lebih seperti ini dia. Oh, untuk Ender Dragon-nya juga berubah guys. Kalian bisa bayangin. Weh, ini Enderman kah? Enderman. Enderman-nya jadi tidak panjang ya guys. Atau tinggi guys. Tapi, ya ini tinggi lebih sedikit sih. Gak terlalu tinggi-tinggi banget. Jadi, seperti ini dia Enderman. Tampilannya kayak begini guys. Ya, dia tuh lebih tinggi dari player. Cuma beberapa block doang. Dan, disini kita bakal balik lagi ke. Itu guys, ke Overworld. Karena kita bakal ngeliat. Masih banyak lagi mobs-mobs yang belum kita lihat ya guys. Jadi, dalam Reserve Pack player mobs ini. Oke, disini kita bakal coba liat. Untuk Bless gitu kan. Di Nether. Dan, kita bakal coba liat Piglin. Oke, Pig. Oke, sekalian juga kita liat Bubby. Belum tadi kita liat. Piglin. Dan, disini ada Brute. Piglin, Brute. Dan, ada Zombie 5 Piglin. Oke, disini untuk Nether. Bless. Oke, ini dia. Anime Girl gitu kan. Yang warnanya orange. Seperti ini. Dan, dia tuh memiliki kayak stick dari Blastrot-nya ya. Oke, jadi seperti ini dia. Dan, kita coba liat yang Pig. Ini dia. Manusia Babi guys. Dan, kita bakal ngeliat untuk Piglin. Wih, ini oboh celang guys. Oke, ini dia Piglin guys. Membawa senjata. Apa nih guys. Senjata Bredel ya guys ya. Oke, bukan bawa Bow lagi guys. Dan, disini juga Piglin Brute. Oke, Piglin Brute. Dia seperti ini. Warna hitam. Dan, dia itu memiliki kapak. Oke, kapak dia masih bawa. Dan, ini mukanya mana dah. Kenapa full hitam kayak gini. Matanya gak keliatan. Mulutnya gak keliatan gitu kan. Oke, kita coba. Zombie 5 Piglin. Zombie 5 Piglin. Seperti ini dia. Tapi, dia itu dia bawa. Apa nama itu? Sword. Dia polosan kayak gini. Oke, kita bakal next. Untuk hewan laut ya guys. Kita bakal cek hewan laut seperti apa. Misalnya, Axelot. Itu kan Axelot. Dan, kita bakal ngeliat dari Squid. Squid juga. Glow Squid. Semuanya kita bakal liat untuk hewan di air. Apalagi ya. Guardian guys. Guardian. Dan, Guardian yang ini sama Elder Guardian. Terus, kita coba cari Feast. Apakah ada Spawn Egg Feast. Oke, ada guys. Kita bakal liat semuanya. Pover Feast. Dan, disini ada Silver Feast. Oke. Dan, Tropical Feast. Oke. Kita bakal liat yang pertama Axelot. Oh, ini dia guys. Ini nih. Wah, ini cuma warna orang kah? Lah, ini juga ada yang Axelot biasa guys. Oke, Axelot biasa. Dan, ini dia. Semua varian Axelot guys. Tapi, dia itu masih jalannya lambat banget. Oke, kita bakal coba summon dia itu di air. Siapa tahu di air ya itu lebih cepat. Dan, ini apa nih? Manusia ikan guys. Oh, ini dia guys. Ikan-ikannya guys. Ada manusia ikan ya guys ya. Dan, kita coba summon disini Axelotnya. Oke, bukan. Oh, ini dia guys yang kecil. Oke, yang kecil lebih lucu ya kelihatannya. Oke, kita coba yang besar. Nah, ini nih Axelot yang besar guys. Ada ekor Axelotnya ya. Oke, jadi seperti ini dia. Tampilnya kalau Axelot berubah menjadi player guys. Selanjutnya disini ada Glow Squid. Oh, ini Glow Squid. Wih, bayangkan guys. Glow Squid memiliki juga tentakel ya guys ya. Walaupun tentakelnya masih kotak kayak gini. Dan, itu kenapa jalannya nabrak-nabrak tembok gitu kan. Oke, coba yang Squid yang bias ya. Kurang lebih kayaknya sama dah. Oke, sama. Tapi, yang Glow Squid sedikit berkilau gitu guys. Dan, kita coba yang Guardian. Oke, oh bukan. Elder Guardian. Nah, ini nih. Yang versi player-nya guys. Elder Guardian yang versi player ya guys ya. Dan, disini untuk Elder Guardian. Oke, kurang lebih dia itu sama. Bentuknya tidak ada yang tinggi atau besar. Oke, sama semua. Dan, disini ada Powerfish. Oke, bukannya itu. Bukannya itu. Bukannya itu. Oh, ini dia Powerfish versi player guys. Kalian bisa mengkoleksi semua player yang ada di dalam Restore Pack ini guys. Karena, ada beberapa yang masih kayak ikan biasa. Dan, ada yang sudah menjadi player. Disini untuk Silverfish. Nah, ini nih Silverfish guys. Ini Silverfish ini agak sulit. Karena, dia itu ada di dalam Mouse Stone gitu ya. Stone yang sudah terkutuk. Dan, disini juga ada. Terakhir Tropical Fish. Tropical Fish. Oke, ini cuma ikan biasa aja kah? Gak ada guys. No, Tropical Fish gak ada versi player-nya guys. Ini cuma ikan hias doang. Oke. Jadi, untuk yang tidak ada itu cuma Tropical Fish. Tapi, kurang lebih semua itu ada ya guys ya. Kalian bisa explore aja sendiri. Kalian bisa cek aja sendiri. Kalian bisa pakai ini di Survival. Kalian bisa mengkoleksi semua player yang ada di dalam Restore Pack ini guys. Jadi, itu bakal berubah. Mobs, hewan, ataupun monster itu bakal berubah menjadi player sama seperti kita gitu kan. Dan, guys. Mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja. Untuk kita nge-review dari Restore Pack player mobs ini guys. Dan, terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share video ini. Dan, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.